Hai ini motor Honda spasi ini kalau dimatikan ya nggak bunyi ya Nah ini mau saya bikin kalau dimatikan bunyi jadi kalau ini hidup terus dimatikan itu ntar bunyi jumpa lagi di channel saya pidul pengkel kali ini saya akan membuat motor spasi ini kalau dimatikan dia akan bunyi ya eh pokoknya seperti tadilah dengan bahan yang sangat gampang sekali Oke langsung aja begini caranya untuk modal ini ya baser ini 12 volt sampai 24 volt itu bisa ini harganya sekitar lima ribuan dan ini elko 35 volt 4700 mikro ya cuman ini aja modalnya dan kabel sesukupnya dan ini baser sama elko digabung ya Nah digabung seperti ini jadi elko itu ada negatif yang negatif itu ada garisnya yang positif yang polos dan baser juga ada positif juga dan ada negatif yang positif warna merah kabelnya dan ini negatif warna hitam untuk kabel positif dari baser itu ke disambung ke negatif dari elko dikasih kabel lagi dan kaki dari positif dari elko dikasih kabel juga nah dikasih kabel seperti ini ya ini yang elko saya kasih kabel warna merah dan dari baser saya kasih kabel warna hitam juga jadi kabel merah ini disambung ke aki ya positif aki oke selanjutnya kabel hitam ini gimana ke sini ya ke flasher ini flasher ada kode B ini kode B juga ada kode L jadi yang hitam ini disambung ke kode L nah seperti ini ya dan ini dipasang kembali flashernya ke tempatnya ini ada isinya langsung bunyi jadi hanya begini aja ya ya hasilnya kayak gini ini saya nyalain dulu terlalu ini motor saya nyalakan dulu misalkan habis jalan jauh aku muter-muter apa ke pasar apa ispohnya kemana-mana ini motor dimatikan nah dia akan bunyi jadi aman ya ini saya nyalakan lagi itu aman jadi walaupun nyala itu nggak bunyi ini nah dia nggak nggak berbunyi bunyinya hanya dimatikan aja nah mati jadi sangat aman ya karena kabel ini positif kabel yang hitam ini masuk ke output positif juga jadi sangat aman nggak bakalan koslet oke barangkali ini bisa bermanfaat untuk anda salam pidul bengkel ya 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 ya